Intro Suara buruh, suara buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Kesejahteraan Hari ini kawan-kawan semuanya Kita catat 1.440 lebih Petani dan masyarakat ada ditangkap Karena memperjuangkan hak atas tanah 700 lebih Diantimidasi Mengalami kekerasan fisik 66 Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi Tawas di wilayah-wilayah Konflik agraria Kenapa? Karena penyelesaian konflik agraria Masih ditangani Secara repasif oleh aparat Di lapangan Itulah mengapa Bapak-bapak polisi Tidak ada jalan lain bagi kami Untuk menyatakan langsung kepada Presiden Apa yang terjadi Di desa-desa Di kampung-kampung Di wilayah adat Seharusnya tidak perlu petani berjalan kaki Seharusnya tidak ada masyarakat Ada yang berjalan kaki menempuh ribuan kilometer Hanya untuk menyampaikan aspirasi Sembilan juta hektare Yang dijanjikan oleh pemerintahan saat ini Harusnya menjadi jalan Bagi kembalinya wilayah adat Seharusnya 9 juta hektare Yang dijanjikan oleh Presiden Berada sebagai jalan pengakuan wilayah adat Di berau Kalimantan Timur Seharusnya 9 juta hektare Memerdekakan petani di Indramayu Seharusnya 9 juta hektare Memerdekakan petani-petani di Banten Yang masih berhadapan-hadapan Dengan perkeburan skala besar Rakyat, tutup-tup-tup Kalian turun rakyat, tutup-tup Tepet, tutup-tepet Suara buruh, suara buruh Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan